Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Tapi selamat, Linggunalatai, Salam Sahujud, Karinde Malempang Adil, Kak Talino, Bacuramin, Kak Saruga, Basengat, Kak Jubata Arus, arus, arus Saya Haji Edi Pratowo, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Untuk Keluarga Besar LDI Saya mengucapkan selamat melaksanakan Rapat Kerja Nasional LDII Tahun 2023 Pada tanggal 7 sampai dengan 9 November 2023 Dengan tema Mewujudkan Sumber Daya Manusia Profesional Religius Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Untuk Indonesia Emas 2045 Saya Dr. Andes Haji Jena Arifin Paliwa Misa Imhum Semoga Rekernas LDII 2023 dapat berjalan dengan sukses Dan menghasilkan program yang terbaik untuk bangsa dan negara Saya Abdul Razak Ketua Dewan Pertimbangan Partai Gokar Profesi Kalimantan Tengah Dan Wakil Ketua DPRD Profesi Kalimantan Tengah Untuk Keluarga Besar LDII Saya mengucapkan selamat melaksanakan Rapat Kerja Nasional LDII Tahun 2023 Pada tanggal 7 sampai 9 November 2023 Dengan tema Mewujudkan Sumber Daya Manusia Profesional Religius Dalam Bingkai NKRI untuk Indonesia Emas 2045 Saya Inspektur Jenderal Polisi Daniel Aditya Jaya SAX KMSI Kapolda Kalimantan Utara Beserta staff dan jajaran Mengucapkan selamat dan sukses Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII Pada tanggal 7 sampai 9 November 2023 di Jakarta Dengan tema Mewujudkan SDM Profesional Religius Dalam Bingkai NKRI untuk Indonesia Emas 2045 Semoga Rakernas LDI 2023 dapat berjalan dengan sukses Dan menghasilkan program yang terbaik untuk bangsa dan negara Saya Edy Damansa Bupati Kutai Ketanegara Mengucapkan selamat dan sukses Atas terselenggaranya musawarah daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Kutai Ketanegara Ketujuh Tahun 2023 Yang dilaksanakan tanggal 28 sampai dengan 29 Oktober 2023 Di Pendopo Wakil Bupati Kutai Ketanegara Dengan tema Mewujudkan karakter luhur Untuk Kutai Ketanegara yang maju Dalam Bingkai Kesatuan Republik Indonesia Semoga berjalan lancar Dan dapat menghasilkan banyak keputusan-keputusan yang strategis Dan bermanfaat untuk kemesalahan seluruh umat Saya Haji Asmin Warhafid, Bupati Nurukan Mengucapkan selamat atas terselenggaranya Rakernas LDII tahun 2023 Tanggal 7 sampai dengan 9 November 2023 di Jakarta Harapan saya LDII bisa memujudkan SDM profesional Religius dalam Bingkai NKRI untuk Indonesia Emas 2045 Membangun sinergitas antar pemerintah dengan LDII Itulah komitmen yang harus kita jaga bersama Semoga pelaksanaan Rakernas bisa berjalan dengan aman Lancar dan sukses Saya Dr. Haji Hairul Master Kesehatan Wali Kota Tarakan Mengucapkan selamat dan sukses Atas pelaksanaan Rakernas LDII tahun 2023 Semoga di Rakernas ini bisa menghasilkan konsep-konsep Juga program-program dalam rangka membangun Indonesia Maju Sesuai dengan tema Rakernas yang diusung tahun ini Yaitu mewujudkan SDM Professional Religius Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Menuju Indonesia Emas tahun 2045 Sukses buat LDII Jaya Saya Adam Selimah SHMH Kepala Kerjasan Negeri Tarakan Pada Keloga Besar LDII Saya mengucapkan selamat melaksanakan Rapat Kerja Nasional LDII 2023 Pada tanggal 7 sampai 9 November 2023 Dengan tema Mewujudkan SDM Professional Religius Dalam Bingkai NKRI Untuk Indonesia Emas 2045 Semoga Rakernas LDII 2023 Dapat berjalan dengan sukses Dan menghasilkan program yang terbaik Untuk bangsa dan negara Wassalamualaikum Wr. Wb